Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sebelum pembelajaran dimulai, kalian harus memperhatikan protokol kesehatan yaitu 5M Yang pertama, mencuci tangan dengan menggunakan air yang mengalir dan sabun Kemudian yang kedua, memakai masker Kemudian yang ketiga, menjaga jarak Yang keempat, menghindari kerumunan Dan yang kelima, kurangi mobilitas kegiatan Baiklah, untuk pembelajaran kita berlangsung Bagi yang beragama Islam Bersama-sama dengan Bapak membaca lepas sebelum belajar Bagi yang beragama Islam Selatan membaca sesuai dengan agama Berdoa, mulai Robbizidni ilma Warzukni fahma Doa sebelum belajar Robbizidni ilma Warzukni fahma Doa sebelum belajar Selesai Baiklah, kita mulai dengan pembelajaran hari ini Yaitu mengenai permainan sepak bulan Namun sebelum ke materi Kalian harus memperhatikan tujuan pembelajaran hari ini Jadi kalian nanti setelah belajar learning pada hari ini Diharapkan tujuan pembelajarannya Yang pertama Siswa mengetahui pengertian permainan sepak bulan Yang kedua Siswa dapat menyebutkan nama organisasi sepak bola dunia Yang ketiga Siswa dapat menyebutkan nama organisasi bola genisa Yang keempat Terakhir Siswa dapat menyebutkan ukuran lapangan sepak bola Jadi tujuan pembelajaran ini adalah tujuan yang harus kalian sampai pada saat pembelajaran selesai Ya Paham ya anak-anak ya mengenai tujuan pembelajaran Kita lanjutkan ke materi pembelajaran hari ini Yaitu tentang permainan sepak bola Nah permainan sepak bola ini kalian harus mengerti dulu Arti dari pengertian permainan sepak bola Mungkin kalian ada yang tahu? Ya kalau kalian belum tahu Perhatikan penjelasan Bapak Dan bisa lihat kalian di layar slide yang di belakang Bapak ini Ya Pengertian permainan sepak bola Apa itu permainan sepak bola? Permainan sepak bola adalah Bapak olahraga menggunakan bola besar Yang dimainkan oleh dua tim yang masing-masing beranggupakan 11 orang Dengan jalan menyepak bola Kian kemari untuk diperlukan di antara pemain Kemudian selain kalian harus mengerti pengertian permainan sepak bola Juga kalian harus mengetahui sejarah tentang permainan sepak bola Ya Nah sekarang akan Bapak jelaskan tentang sejarah permainan sepak bola secara singkat Yaitu sejarah singkat permainan sepak bola di dunia Sejarah permainan sepak bola dimulai di Tiongkok Pada masa dinasti Han Dari abad ke-2 dan ke-3 Sebelum masehi Saat itu orang-orang Tiongkok membuat permainan Dan dari bola kulit yang harus ditendang masuk ke sebuah jaring kecil Sepak bola modern Lalu dikenal masyarakat Inggris Sehingga terbentuklah asosiasi olahraga tersebut Pada tahun 1863 Di Freemasons Bersamaan dengan hal tersebut terjadilah pemisah yang jelas antara sepak bola Soccer dengan olahraga rupi Sepak bola terus berkembang sampai akhirnya muncul ide pembentukan asosiasi sepak bola dunia Pada tahun 1886 Barulah di tahun 1904 Federation International Football Association atau FIFA Terbentuklah di Paris, Perancis Sampai saat ini FIFA tetap berperan aktif dalam perkembangan sepak bola di dunia Kemudian kita lanjutkan sejarah singkat permainan sepak bola di Indonesia Pertama kali yang memperkenalkan permainan sepak bola ke Indonesia adalah bangsa Cina Sudah tercatat bahwa pada tahun 1919 Telah terdapat banyak klub sepak bola Yang berdiri karena didirikan oleh warga Tionghoa Bahkan pada tahun 1920 Terdapat klub seperti UMS Jakarta dan Surabaya Yang telah menjadi klub terhebar dalam persepak bolaan dunia Belanda Kehebatan Indonesia pada masa itu ternyata sudah sampai ikut dalam kancah Piala Dunia pada tahun 1938 Organisasi nasional sepak bola bernama PSSI Atau kepanjangannya adalah Persatuan Sepak Bola Semua Indonesia Yang didirikan pada tanggal 19 April 1930 di Yogyakarta PSSI berdiri sebelum keitersertaan Indonesia dalam Piala Dunia tahun 1938 di Perancis Peraturan sepak bola Peraturan permainan sepak bola mencaput ukuran lapangan dalam bola aturan main hingga hal-hal yang berkaitan dengan para pemain Nah yang pertama kalian harus perhatikan adalah peraturan tentang lapangan Bentuk persegi panjang lapangannya Kemudian panjangnya berukuran 100 sampai dengan 110 meter Kemudian lebar lapangan bola adalah 64 sampai dengan 75 meter Jari-jari lingkaran tengah panjang lingkarannya adalah 9,15 meter Daerah penaltinya adalah 40,39 x 16,5 meter Kemudian daerah gawang Daerah gawang luasnya 18,35 x 5,5 meter Lembar gawang adalah 7,32 meter Sedangkan tinggi gawang dalam permainan sepak bola adalah 2,44 meter Selanjutnya anak-anak kita di penjelasan mengenai peraturan tentang bola Bola yang digunakan dalam permainan sepak bola Yaitu mempunyai diameter bola 21 sampai dengan 22,51 meter Kemudian keliling lingkaran bola 68 sampai dengan 71 cm Berat bolanya sampai dengan 410 sampai dengan 450 berat Tekan tekanan udara bola adalah 0,60 sampai dengan 0,70 asbest Nah, kalian harus tahu bola yang digunakan dalam permainan sepak bola itu Bahannya terbuat dari apa anak-anak? Ada yang tahu? Ya, bagus ya Terbuat dari bahan kulit atau karet Atau bahan lain yang sejenisnya Kemudian, kalian juga harus mengetahui tentang peraturan tentang jumlah pemain Jumlah pemain dari tiap-tiap reku maksimal terdiri dari 11 orang Yaitu 1 orang kibar dan 10 pemain Posisi pemain pun akan terbagi-bagi menjadi penyerahan di landang dan juga back Kemudian, kita lanjutkan ke peraturan tentang lamanya permainan Kalian sering nanti melihat pemainan sepak bola di televisi Berapa sih lamanya permainan? Nah, Bapak akan jelaskan Bapak permainan dilakukan 2 babak Di abadak lamanya waktunya 45 menit Wakti sirahan di antara 2 babak selama 5 sampai 10 menit Ya, pada babak tambahan lamanya waktunya adalah 2 x 15 menit Kemudian, kalian juga harus mengetahui Ya, di dalam permainan bola Biasanya ada pelanggaran-pelanggaran yang sering dilakukan oleh para pemain Ya, apa sih pelanggarannya di antaranya? Pelanggarannya di antaranya 1, menerjang lawan secara kasar Jadi, kalian tidak boleh dalam bermain bola menerjang lawan Ya, dengan kekerasan Kemudian, selanjutnya menerjang lawan dari belakang Kecuali jika lawannya itu menghadang-hadangi kalian Ya, kemudian selanjutnya mencoba muku lawan Itu juga tidak boleh dilakukan Selanjutnya melompat tubuh lawan Kemudian menjatuhkan lawan Yaitu menjatuhkan menggunakan kaki dengan cara diselidik Ya, dari depan ataupun dari belakang Selanjutnya adalah mendorong lawan dengan menggunakan tangan atau bagian lengan Dan yang terakhir, memainkan bola dengan tangan Atau tangan seperti membawa, memukul dan mendorong bola Nah, itu hal tadi adalah sebuah pelanggaran bagi pemain Baik anak-anak, ya Setelah kalian Mendengarkan Kuraya matri pada hari ini Kalian nanti setelah selesai ini Akan diberi tugas oleh Bapak Untuk Mengerjakan tugas individu Apa tugasnya? Yaitu mengerjakan latihan soal yang ada di RNI Ya Nah, soal yang akan kalian jawab nanti Ya, tolong diperhatikan Dijawab dengan baik Ya, agar kalian Bisa mendapatkan nilai Yang sempurna Demikian saja Ya Pembelajaran PJJ, PJOK Kelas 7 pada hari ini Dan sebelumnya Marilah kita berdoa Ya Kita berdoa Doa sesudah belajar Ya, kita sama-sama Mulai Bismillahirrahmanirrahim Allahumma Inni Istaudi'uka Ma'allam Tanihi Fardudhu Ilayya Indahacati Wa'latasanihi Ya Rabbil Alamin Artinya Ya Allah Sesungguhnya Kutitipkan Kepadamu Apa yang telah Engkau ajarkan Kepadaku Maka Kembalikanlah Dia Kepadaku Di saat Aku Membutuhkannya Janganlah Engkau Buat Aku Lupa Kepadanya Wahai Tuhan Pemelihara Alam Sekian Terima kasih Wabarakatuh Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh